Ini adalah channel Malzbest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Pada film yang berlatar belakang tahun 1995, cerita akan berfokus pada Chang Nolan, yaitu seorang pegawai di perusahaan jasa ekspedisi Federal Express atau disingkat FedEx. Jika selama ini kalian adalah termasuk kelompok orang yang pernah atau sering memarahi kurir yang telat mengantarkan paket, maka film ini sangat cocok untuk kalian tonton. Sebab di dalam film ini menceritakan sudut pandang jasa ekspedisi itu sendiri dalam menjalankan pekerjaan mereka demi mencari sesuap nasi. Kembali pada Chang Nolan, dia bekerja sebagai manajer yang bertugas untuk mengawasi produktivitas sekaligus mengatasi masalah seperti keterlambatan pengiriman, paket yang tertukar, dan sebagainya. Ketepatan waktu pengiriman adalah salah satu tanggung jawab Chang. Sehingga hal itu mengharuskan Chang untuk pergi mendatangi setiap orang yang ada di berbagai negara agar tetap berjalan dengan baik. Chang bahkan dengan sengaja mengirimkan sebuah paket berisi timer untuk memastikan sendiri ketepatan waktu pengiriman dan berakhir dengan Chang yang memarahi semua pegawai FedEx karena timernya menunjukkan waktu yang tidak sesuai. Singkat cerita, ketika Chang sedang makan malam bersama Kelly untuk merayakan malam natal bersama, Chang mendapat tugas untuk pergi ke Malaysia malam ini juga. Mungkin ingin mengantar paket kepada Tok Dalang. Sedikit penjelasan bahwa Kelly merupakan kekasihnya Chang. Mereka berdua sudah berpacaran cukup lama dan berencana untuk menikah dalam waktu dekat. Namun karena jadwal pekerjaan Chang yang sangat padat membuat mereka harus terus menunda rencana pernikahannya. Sesaat sebelum Chang akan naik pesawat FedEx, Kelly yang saat itu ikut pergi mengantarkan Chang memberikan sebuah hadiah natal berupa jam saku yang terdapat foto dirinya. Dengan harapan agar Chang bisa selalu mengingatnya. Awalnya penerbangan itu berjalan lancar, Sampai masalah mulai muncul ketika pilot mengalami putus komunikasi dengan pusat kendali akibat cuaca yang buruk. Karenanya, pilot memutuskan untuk mengubah jalur memutar agar bisa menghindari badai. Akan tetapi, mereka kesulitan untuk menggambar rute yang akan mereka ambil akibat putus komunikasi tadi. Chang yang terbangun akibat guncangan pada pesawat, memutuskan untuk mendatangi kokpit dan baru mengetahui apa yang terjadi dari pilot tersebut. Pilot menyuruhnya untuk kembali duduk di kursinya dan memasang sabuk pengaman. Akan tetapi, Chang malah mengabaikan hal itu dan justru pergi ke toilet. Tak berapa lama, guncangan kembali terjadi, namun kali ini terasa lebih kencang disusul dengan angin yang membuat tubuh Chang seakan tersedot keluar. Tuguh Chang terbanting dan seorang pilot datang memberinya sebuah jaket pelampung dan perahu karet. Akan tetapi, di saat yang bersamaan, Chang tanpa sengaja menjatuhkan jam pemberian Kelly dan jaket pelampungnya. Chang yang bingung untuk memilih antara keduanya untuk sesaat memandangi dua benda itu bergantian. Ketika situasi semakin kritis, Chang memutuskan untuk mengambil jam pemberian Kelly lebih dulu. Namun, dia tidak sempat mengambil jaket pelampungnya karena dalam hitungan detik, pesawat langsung menghentam permukaan air. Perahu karet itu telah menyelamatkan hidup Chang, namun sayang dia menjadi satu-satunya orang yang selamat. Namun, nasib buruknya tak berhenti hanya sampai di situ. Meski Chang berhasil selamat dan berada di atas perahu karet, diakini harus terombang ambing sendirian di tengah laut. Keesokan harinya, Chang tersadar dan mendapati kenyataan kalau sekarang dia sedang terdampar di sebuah pulau yang tidak diketahui. Dalam kondisinya yang tampak masih shock dan kebingungan, Chang masih sempat-sempatnya memikirkan para pelanggan dengan mengamankan paket-paket yang terbawa arus. Chang yang merasa tidak bisa terus berdiam diri, mencoba meminta pertolongan dengan menuliskan kata help di atas pasir. Tetapi pada keesokan harinya, Chang melihat kalau tulisan yang ia buat kemarin mulai terhapus karena tersapu oleh air laut. Chang yang sadar kalau dengan hal itu kurang efektif, memutuskan untuk menyusun beberapa batang kayu dengan kata yang sama, yaitu help. Beberapa saat kemudian, secara kebetulan, Chang melihat satu butir kelapa yang jatuh. Chang yang pada saat itu sudah sangat kehausan mencoba membukanya. Tapi tentu saja sangat sulit, apalagi bila hanya dengan menggunakan tangan kosong. Berkali-kali, Chang gagal. Sampai pada momen di mana Chang memukul kelapa menggunakan sebuah batu. Batu itu pecah menjadi bentuk yang menyerupai sebuah kapak. Tidak 100% mirip, tapi setidaknya batu itu cukup tajam untuk berhasil membuka kelapa pertamanya. Setelah Chang berhasil meredakan rasa dahaganya dengan meminum air kelapa, dia memutuskan untuk pergi berkeliling sampai tanpa sengaja, Chang menemukan sebuah gua kecil, yang nantinya mungkin saja bisa dia jadikan sebagai tempat tinggal sementara. Tadinya Chang berniat untuk naik ke atas tebing, tetapi Chang mengurungkan niatnya dikarenakan kakinya yang terluka, akibat menginjak batu-batu karang yang tajam. Menyadari hal tersebut, Chang merobek celananya dan mengikatkannya pada kedua kakinya. Dengan begitu, kini Chang sudah memiliki alas kaki. Meneruskan niat awalnya, Chang lalu pergi ke atas tebing sehingga kini pandangannya bisa lebih luas. Sampai Chang menyadari adanya tubuh seorang pilot terapung di sisi pantai. Tanpa berpikir panjang, Chang pun segera berlari menuju tubuh pilot itu. Dan dia terkejut mengetahui pilot tersebut adalah orang yang sama yang memberinya jaket pelampung. Chang kemudian menyeret tubuh pilot itu ke daratan dan mengambil beberapa barang yang sekiranya bisa berguna. Setelahnya, Chang pun mengubur jasad pilot itu di sana. Albert R. Miller Di hari ketiga, Chang masih belum menyerah dan memutar otaknya untuk melakukan segala cara agar bisa bertahan hidup. Chang tersenyum saat akhirnya bisa mendapatkan air minum dari air hujan yang tertampung pada dedaunan. Setidaknya sekarang dia memiliki alternatif lain selain air kelapa. Mengingat butuh usaha keras untuk mendapatkannya. Selain itu, Chang pun mencoba menangkap ikan dengan menggunakan tombak. Meski kelihatannya dia masih perlu banyak belajar. Pada keesokan harinya, Chang memutuskan untuk berlayar menggunakan perahu karet dan dayung sederhana. Chang termotivasi setelah kemarin malam melihat sebuah cahaya di kejauhan ketika sedang asik bengong menatap pelautan lepas. Chang yang sudah memantapkan hati mulai mendayuh menjauh melawan ombak yang semakin lama semakin besar. Namun karena kuatnya ombak membuat perahu karetnya terbalik dan pecah. Hal yang serupa juga terjadi pada Chang. Tubuhnya yang tak sanggup menahan terjangan ombak yang kuat menghempaskan Chang hingga kakinya tertusuk batuan karang. Terima kasih telah menonton! Luka yang ditimbulkan membuat Chang mengalami pendarahan. Tidak ada obat ataupun dokter Jack di sana. Maka dari itu Chang hanya membalutnya dengan kain. Pada malam harinya, cuaca kembali memburuk. Hujan badai yang terjadi malam itu membuat Chang terpaksa pergi berlindung di gua kecil yang sebelumnya dia temukan. Chang tampak tidur meringkuk di dalam gua yang gelap dan juga dingin. Kasian sekali Chang. Keesokan harinya, Chang yang selama beberapa hari terakhir hanya menyimpan paket-paket tersebut, memutuskan untuk membukanya dengan harapan bisa mendapatkan makanan atau minuman. Meski Chang sudah membongkar semua isi paketnya, dia harus menelan pahitnya kenyataan kalau sebagian besar paket-paket itu hanya berisi barang-barang tidak berguna. Namun Chang menyisakan satu paket yang tidak dia buka, di mana pada paket itu terdapat gambar sepasang sayap. Belum diketahui alasan dibalik keputusannya. Meski awalnya Chang merasa barang-barang dalam paket itu tidaklah berguna, namun dia bisa memanfaatkannya secara baik. Kreatifitas Chang sudah teruji, di mana dia menggunakan kain jaring dari sebuah gaun untuk menangkap ikan. Setidaknya hal itu bisa memudahkan Chang dalam menangkap ikan dibanding menggunakan tombak seperti sebelumnya. Ya mungkin. Tapi ternyata realita berkata lain. Chang yang tidak berhasil mendapatkan ikan sesuai harapannya, memutuskan untuk beralih menangkap kepiting. Satu masalah sudah teratasi. Sekarang ia hanya harus memasaknya lebih dulu sebelum bisa dikonsumsi. Oleh karena itu, Chang berinisiatif untuk membuat sebuah api unggun dengan bahan seadanya. Kedengarannya mudah sih. Apalagi kita sering melihat adegan itu di acara TV ya kan, di mana mereka mendemonstrasikan orang-orang pada zaman dulu ketika membuat api. Chang mulai menggesek kayu secara cepat berulang kali. Akan tetapi kayu yang digunakannya tak cukup kokoh hingga patah dan membuat tangannya terluka. Chang yang mulai frustasi melempar bola poli merek Wilson yang ada di sampingnya. Ketika Chang sudah selesai membalut luka di tangannya menggunakan kain, tak sengaja ia melihat bola yang tadi dia lempar, lalu memungutnya. Entah apa yang terlintas di pikiran Chang, ia justru malah menggambar wajah pada jejak darahnya sendiri di bola tersebut. Tak lupa Chang memberikannya sebuah nama yaitu Wilson, nama yang sama dengan merek bola itu sendiri. Keberadaan Wilson kembali membakar semangat Chang, sampai ia akhirnya berhasil membuat sebuah api unggun. Meski Chang sendiri mungkin sadar kalau Wilson tak akan membalas perkataannya, tapi Chang terus berbicara seakan-akan Wilson itu benar-benar hidup. Ketika hari menjelang malam, Chang melakukan perayaan sekaligus selebrasi yang disaksikan langsung oleh Wilson. Karena dia berhasil membuat api sendiri dengan jerih payahnya. Malam itu, Chang merasakan kembali kebahagiaan setelah melewati beberapa hari yang sangat berat. Dia pun menikmati kepiting bakarnya di depan api unggun dengan perasaan suka cita. Chang yang pada malam itu bersama dengan Wilson, mulai membuat perhitungan tentang posisi pesawatnya yang jatuh. Chang menjelaskan kalau posisi pesawatnya sangat jauh dari rute yang seharusnya, sebab saat itu pilot mengambil jalur memutar untuk menghindari badai. Hingga Chang berkesimpulan kalau kemungkinannya dia bisa ditemukan sangatlah kecil. Beberapa waktu berlalu, Chang mulai merasakan sakit pada gusinya yang mulai meradang. Chang menyesal karena selama ini dia terus menunda-nunda untuk memeriksakan hal tersebut pada seorang dokter gigi yang ia kenal bernama James. Sekarang ya inilah akibatnya. Chang tahu kalau dia terus membiarkan hal itu cepat atau lambat gusinya akan mengalami infeksi. Sehingga dia tidak punya pilihan lain selain harus mencabut gigi itu. Dengan keterbatasan alat ataupun obat yang tidak Chang miliki, Chang terpaksa harus menahan sakit pada proses pencabutan gigi yang ia lakukan oleh dirinya sendiri. Singkat cerita, sudah empat tahun berlalu semenjak Chang terdampar di pulau tersebut. Selama empat tahun itu tidak pernah ada satupun tim penyelamat yang datang menolongnya. Kini penampilan Chang tampak berubah drastis. Dimana tubuhnya yang sekarang terlihat sangat kurus dengan jenggot yang tumbuh lebat. Selain itu Chang yang sekarang sudah mulai terbiasa memakan makanan mentah tanpa harus memasaknya lebih dulu. Suatu hari, Chang menemukan sebuah benda yang tak asing baginya terdampar akibat terbawa arus. Cukup lama, Chang hanya termenung sembari memandangi benda tersebut. Sampai sebuah ide terlintas di pikiran Chang. Sebuah ide untuk membuat sebuah perahu kecil dengan memanfaatkan benda tersebut. Selain penampilan Chang yang berubah, Wilson pun mengalami perubahan yang sama sebab Chang membuatnya terlihat memiliki rambut gondrong sama persis seperti dirinya. Ya, selama empat tahun ini Chang hanya ditemani oleh Wilson. Pada proses pembuatan rakit, Chang sadar jika tali yang ia butuhkan masih belum cukup. Dia hendak membuat tali menggunakan kulit kayu, namun sekarang sudah tidak ada lagi kayu yang tersisa di pulau itu. Chang tidak memiliki waktu yang tersisa. Maka dari itu dia pergi ke atas bukit untuk mengambil tali yang masih tergantung di sana. Sepertinya Chang pernah melakukan percobaan bunuh Dirman namun gagal. Malam harinya sempat terjadi pertengkaran antara Chang dengan Wilson. Lah, sama bola kok bisa bertengkar. Chang yang kesal tanpa sadar menendang Wilson keluar dari pulau. Namun tak berapa lama Chang kembali sadar dan berhasil mendapatkan Wilson kembali. Untungnya Wilson tidak terlempar jauh. Chang meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Dia lalu menggambar ulang kembali wajah Wilson yang terhapus akibat jatuh ke air laut. Dengan semua pengalaman dan pengetahuan yang Chang miliki, dia mendapat kesimpulan bahwa bulan Maret hingga April adalah waktu yang tepat untuk melakukan pelayaran. Setelah mempertimbangkan segala hal termasuk pasang surut dan arah angin, tibalah hari di mana Chang memutuskan untuk berlayar. Meninggalkan pulau yang selama beberapa tahun kebelakang sudah menjadi tempat tinggalnya. Tak lupa, Chang membawa salah satu paket yang selalu ia simpan dengan baik tanpa berniat untuk membukanya sedikitpun. Sebelum pergi, Chang menuliskan pesan pada sebuah batu bahwasannya alasan utama dirinya masih hidup adalah kekasihnya. Kelly Chang terus mendayung rakitnya sekuat tenaga. Meski beberapa kali diterjang ombak yang cukup kuat. Namun, kali ini Chang berhasil melewati ombak yang pernah menggagalkannya di percobaannya yang pertama kali saat ia menggunakan perahu karet beberapa tahun lalu. Not yet! Not yet! Hold on! Chang memandangi pulau yang tampak semakin menjauh dengan rasa kesedihan. Sebab mau bagaimanapun sudah banyak hal yang sudah ia lalui dan kini ia harus meninggalkan pulau itu untuk selamanya. Berada di tengah lautan, Chang hanya bisa mengandalkan hujan untuk bisa mendapatkan air minum. Selebihnya, Chang bisa mengisi perutnya dengan menangkap ikan. Sampai pada suatu malam, terjadi hujan badai yang disertai angin kencang menerbangkan benda yang dijadikan atap rakitnya. Beruntung rakitnya tidak mengalami kerusakan berat sehingga Chang masih bisa melewati badai pada malam itu. Namun sayang, keberuntungannya hanya sampai di situ karena keesokan harinya Chang harus kehilangan Wilson yang terlepas dari rakit. Chang berusaha berenang untuk mengambil Wilson kembali. Akan tetapi, arus laut membuat Wilson semakin menjauh sementara dia juga tidak bisa meninggalkan rakitnya begitu saja. Terpaksa Chang harus merelakan kepergian teman satu-satunya itu yang sudah menemani dia selama beberapa tahun terakhir. Anjir sama bola aja, aku sedih liatnya. Itu cuma bola guys. Wilson! 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 Saya minta maaf! Saya minta maaf! Saya tidak bisa! Dilanda rasa kesepian akibat kehilangan Wilson dan semakin menipisnya semangat hidup Chang, secerca harapan muncul ketika Chang melihat sebuah kapal datang tak jauh darinya. Empat minggu kemudian, Chang tiba di bandara FedEx. Tempat itu tampak dipadati oleh orang-orang yang menyambut kedatangan dirinya. Kabar jika Chang ternyata masih hidup sampai di telinga Kelly dan membuatnya jatuh pingsan. Ketika Chang sedang berada di ruang tunggu, muncul seorang dokter gigi yaitu James yang secara mengejutkan mengaku sebagai suaminya Kelly. James mencoba menjelaskan dan memberi pengertian agar Chang tak berusaha menghubungi Kelly untuk sementara waktu. Di luar dugaan, di mana Chang yang selama ini terus berharap agar bisa kembali ke kehidupan normalnya, dia justru merasa kurang bahagia dan tidak bisa berbaur dengan yang lainnya. Selama di pulau tidak menyerah empat tahun berlalu, perjuangan demi cinta demi Kelly, tapi ternyata, tah, sudahlah. Chang terlihat berbaring di lantai, meski tepat di sampingnya ada kasur yang empuk. Chang terus memandangi foto Kelly yang tanpa sadar sudah menjadi kebiasaannya. Tetapi berbeda dengan malam sebelumnya, malam itu Chang tidak bisa tidur hingga memutuskan untuk pergi menemui Kelly. Suasana di antara keduanya terasa sedikit canggung. Namun sepertinya Kelly menerima baik kedatangan Chang dan mempersilahkannya untuk masuk. Terlebih lagi pada malam itu sedang turun hujan dan baju Chang pun basah. Di rumah itu Kelly tinggal bersama suaminya, James dan putrinya yang sudah tertidur. Pada momen itu, Kelly sedikit menyinggung tentang penantiannya selama ini yang berharap Chang kembali. Namun Chang segera mengalihkan topik pembicaraan tersebut dengan mengatakan tujuannya datang, yaitu untuk mengembalikan jam pemberian dari Kelly. Kelly lalu mengatakan kalau dia ingin menunjukkan sesuatu. Kelly membawa Chang ke garasi dan menunjukkan sebuah mobil. Kelly memberikan mobil itu untuk Chang. Dulunya mobil itu adalah milik mereka berdua yang penuh dengan kenangan di masa lalu. Kelly berlari di tengah derasnya hujan untuk menyusul Chang yang hendak pergi. Kelly mengungkapkan perasaannya yang masih mencintai Chang, begitu pula sebaliknya. Namun kenyataan sekarang sudah berubah. Sehingga Chang pun mengantarkan Kelly pulang ke rumahnya. Tak kuat menahan perasaan itu sendirian, Chang kemudian menceritakan semuanya kepada salah satu temannya. Perasaannya saat ini sama persis ketika dia pertama kali terdampar di pulau, di mana dirinya dilanda dengan perasaan asing, kesepian dan penuh ketakutan. Chang sudah kehilangan Kelly sebanyak dua kali, dihitung dari empat tahun yang lalu dan yang sekarang. Meski begitu, Chang mendapat pelajaran dari semua kejadian yang sudah ia lalui. Bahwasannya dia harus tetap bersyukur dan terus menjalani hidup. Satu hal yang tidak boleh dilupakan yaitu pergi mengirimkan sebuah paket yang selama ini terus Chang simpan. Sebelum pergi, Chang menuliskan sebuah pesan yang berisi ucapan terima kasih, karena paket tersebut adalah salah satu hal yang sudah menyelamatkan hidupnya. Selesai! Film tadi disutradarai oleh Bapak Robert Zemeckis. Berapa penilaian kalian untuk filmnya? Tulisnya di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di film seru lainnya. Bye bye!